Rabu pagi Presiden Jokowi Dodo meresmikan terowongan nanjung di Kabupaten Bandung. Jokowi optimistis dengan dibangunnya terowongan yang pengoperasiannya dilakukan pada Desember 2019 ini mampu mengurangi luasan gedangan banjir di wilayah Bojongsoang, Dayakolot, dan Baleendah yang selama ini dikepung banjir. Didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, dan Bupati Bandung Dana M. Nanser, Presiden Jokowi Dodo tiba di terowongan nanjung di Desa Lagadar, Kecamatan Marga Asi, Kabupaten Bandung, sekitar pukul setengah 10 pagi. Jokowi langsung meninjau terowongan yang dibangun pada November 2017 dan selesai November 2019. Menurut Jokowi, pembangunan dua terowongan nanjung yang masing-masing memiliki panjang 230 meter dan diameter 8 meter ini dapat efektif mempercepat aliran sungai Jitarum saat banjir, sehingga banjir di wilayah Bojong Soang, Dayah Kolot, dan Balai Endah cepat surut. Meski diklaim efektif mengurangi luasan genangan air, terowongan nanjung bukanlah satu-satunya proyek pengendali banjir di Kabupaten Bandung. Hal tersebut disampaikan Jokowi Dodo saat meninjau sekaligus meresmikan terowongan nanjung di Desa Lagadar, Kecamatan Marga Asi, Kabupaten Bandung, Rabu Pagi. Jadi dari 490 hektare, sekarang yang terkenang hanya 80 hektare. Memang masih, karena memang masih beberapa masih proses yang kolampertensinya, ada yang masih proses sodetannya, tahun ini akan kita selesaikan. Kita harapkan dengan selesainya itu bulunya bisa diselesaikan, dan kemudian kita akan masuk ke gilirnya yang paling bawah. Itu belum kolampertensi apa? Ya, memang tahap-tahapannya seperti itu. Tahun ini selesai, insya Allah selesai. Terowongan yang dibangun dengan anggaran 316 miliar ini dilengkapi proyek pengendali banjir yang telah dibuat sebelumnya, seperti kolam retensi Gede Bage, kolam retensi Cienteng, termasuk Flot Vecisangkwe, dan kolam retensi Andir yang tengah dipersiapkan pembangunannya. Sehingga menjadi satu sistem pengendali banjir yang mampu mengantasi banjir di Kabupaten Bandung. Zeyul Haq, Kafijadi, Kabupaten Bandung.